Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal tipe Structure and Written Expression yang diambil dari KompliTest di Galongmen. Jadi, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti test toval UTP dan sedang belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan tipe Structure and Written Expression, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Untuk soal nomor 1, Oke, teman-teman perhatikan, yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah Selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan, di kalimat ini belum ada verb-nya, sehingga kita membutuhkan verb dalam bentuk past tense atau verb kedua. Kenapa yang kita butuhkan adalah verb dalam bentuk past tense? Karena kalau teman-teman cermati, di sini ada kata kunci berupa Time Expression in the Late 1880s, di mana Time Expression ini mengindikasikan bentuk past tense. Sehingga kita menggunakan kata kerja bentuk past tense. Selanjutnya, teman-teman tinggal perhatikan aja, dari jawaban A sampai D, yang hanya tertiri dari sebuah kata kerja bentuk past tense, itu adalah pilihan jawaban B, di mana became di sini merupakan kata kerja part tense, kemudian di sini ada the, yang merupakan determiner untuk non-United States First Welfare State, di mana the United States First Welfare State, ini akan menjadi objek kata kerja became. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Blah-blah-blah, with the largest alphabet is Cambodian, with 74 letters. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada verb is, yang merupakan verb dalam bentuk singular. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan, di sini belum ada subject, sehingga kita membutuhkan subject. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh, dengan the largest alphabet, yang berada tepat sebelum verbnya is, karena the largest alphabet di sini, bukan merupakan sebuah subject, melainkan sebuah objek preposisi with. Oke, sehingga di sini, karena belum ada subjectnya, kita butuh subject dalam bentuk singular. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja, dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari sebuah noun, yang bisa berperan sebagai subject, itu adalah jawaban yang C, di mana the language di sini, merupakan sebuah noun, dalam bentuk singular, yang akan berperan sebagai subject singular, sehingga akan sesuai dengan verbnya is, yang merupakan verb dalam bentuk singular. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor tiga, blablabla, given the various types of macroscopic plants and animals spawned in water. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada given, yang merupakan past participle, di mana perannya di sini, adalah sebagai adjective, karena berdiri sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada phone, yang merupakan bentuk past participle juga, di mana kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya, ini merupakan kalimat pasif, sehingga phone di sini terbentuk dari klausa adjective, yang sudah direduksi. jadi awalnya itu adalah adjective konektor, yang juga berperan sebagai subject, dan juga verbnya itu dihilangkan, sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya. jadi awalnya phone di sini terbentuk dari that is phone, seperti ini. Karena klausa adjective-nya direduksi, maka dat-nya ini dihilangkan, yang merupakan adjective konektor yang berperan sebagai subject, kemudian fluppy-nya juga dihilangkan, sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya saja, yang berupa phone. Nah, itu adalah asal mula phone di sini. Kemudian, karena kalau teman-teman perhatikan, di sini belum ada subject dan fluppy-nya, maka kita butuh subject dan fluppy. Nah, dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari subject, kemudian dikuti oleh fluppy-nya, itu adalah jawaban yang D, di mana plankton di sini merupakan sebuah subject, yang kemudian dikuti oleh fluppy-nya is. Oke, dan the name di sini merupakan objek dari kata kerja is. Seperti itu. Kemudian, untuk soal nomor empat, Charles Babake, 1792-1871, drew up the first plans for programmable digital computer in 1834, but blah-blah-blah was never completed. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada Charles Babake, yang berperan sebagai subject, kemudian dikuti oleh drew up yang berperan sebagai verb-nya. Selanjutnya, di sini ada sebuah koordinat konektor but, oke, kemudian di sini ada was completed, yang berperan sebagai verb. Nah, karena ada sebuah koordinat konektor, maka perlu dipastikan bahwa struktur sebelum dan sesudah koordinat konektor ini harus sama, artinya ketika sebelum koordinat konektor, di sini ada subject dan verb, maka setelah koordinat konektor, juga harus diikuti subject dan verb. Oke, nah di sini kalau teman-teman perhatikan, di klausa pertama sudah ada subject dan verb-nya. Kemudian setelah koordinat konektor, di sini baru ada verb-nya, sehingga kita tinggal mencari sebuah subject saja untuk melengkapi kalimat ini. Nah, dari jawaban A sampai D, yang tertiri dari sebuah noun, yang bisa berperan sebagai subject, itu adalah pilihan jawaban yang A, di mana his invention, ini merupakan sebuah noun, yang berperan sebagai subject, untuk kata kerja was completed. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 5, blah, 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 one of the oldest forms of written communication was used as early as 2000 BC. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada was used, yang berperan sebagai verb. Selanjutnya, kalau teman-teman cermati, di sini belum ada subjectnya, sehingga kita membutuhkan sebuah subject untuk melengkapi kalimat ini. Nah, teman-teman, jangan sampai terkecoh dengan one of the oldest forms of written communication yang berada tepat sebelum verb-nya was used. Karena, kalau teman-teman cermati, di bagian ini, ada dua tanda koma yang meng-update, yang menjadi ciri khas dari sebuah apositif. di mana apositif ini adalah sebuah noun yang berada tepat sebelum atau sesudah noun lain dan memiliki arti yang sama dengan noun lain tersebut. Dalam artian, berarti si apositif ini merujuk pada si noun yang berperan sebagai subjectnya. Oke, jadi perlu diperhatikan terkait dengan apositif ini, jangan sampai salah mengira apositif sebagai subject. Sehingga di sini kita butuh sebuah noun yang berperan sebagai subject. Nah, dari jawaban A sampai D, yang merupakan sebuah noun yang dapat berperan sebagai subject, itu adalah pilihan jawaban yang A, di mana cuneiform writing ini merupakan sebuah noun yang dapat berperan sebagai subject untuk kata kerja was used. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor enam. As a protection device, an octopus ejects black or proper ink to cloud the water when bla 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 bla. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada an octopus yang berperan sebagai subject diikuti oleh verbnya ejects. Selanjutnya, di sini ada adverb connector when, di mana fungsi dari adverb connector ini adalah menghubungkan dua klausa. Nah, karena di sini sudah ada klausa pertama yang berupa an octopus dan ejects, maka kita butuh klausa kedua setelah when ini yang berupa subject dan verb. Oke, sehingga teman-teman tinggal cermati dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah subject diikuti verb, itu adalah pilihan jawaban yang C. Oke, di sini ada it yang berperan sebagai subject diikuti oleh verbnya escape. Sehingga nanti kalimatnya akan menjadi lengkap. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor tujuh. Bla bla bla, manipulate with their feet as well as with their hands. It is difficult for them to stand upright. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada manipulate yang berperan sebagai verb. kemudian di sini ada tanda koma, kemudian di sini ada it yang berperan sebagai subject diikuti oleh verbnya is. Nah, karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua verb, maka kita butuh satu subject untuk verb manipulate. Dan karena nantinya akan ada dua klausa, maka kita butuh sebuah adverb connector di sini. Nah, teman-teman tinggal perhatikan saja dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah adverb connector diikuti subject, itu adalah pilihan jawaban yang D. Di mana di sini ada auto yang berperan sebagai adverb connector. Kemudian di sini ada apps yang akan berperan sebagai subject. Kemudian di sini ada can yang merupakan bentuk model yang nantinya akan diikuti oleh manipulate yang berperan sebagai verb dalam bentuk dasar atau kata kerja best verb. Seperti itu. Oke, kemudian untuk soal nomor delapan Approximately 500 priorities of insectivorous plants which trap animals for their sustenance bla 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 in the world. Oke, teman-teman perhatikan yang menjadi subject dari kalimat ini adalah 500 priorities yang merupakan subject dalam bentuk plural. Oke, selanjutnya teman-teman bisa abaikan bagian ini di mana kalau teman-teman cermati which trap animals for their sustenance ini merupakan sebuah klausa ejektif yang menggambarkan si nounnya insectivorous plants. Oke, sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini belum ada verb untuk subject 500 priorities sehingga kita membutuhkan sebuah verb dalam bentuk plural juga agar sesuai dengan subjeknya yang merupakan subjek plural. Nah, dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah verb dalam bentuk plural itu cuma jawaban yang B di mana di sini ada eksis yang berperan sebagai verb dalam bentuk plural yang akan sesuai dengan subjeknya 500 priorities yang merupakan subjek dalam bentuk plural. Selanjutnya untuk soal nomor 9 Oke, teman-teman perhatikan di sini ada ozon yang berperan sebagai subjek kemudian diikuti oleh verbnya is formed. Selanjutnya di sini ada when yang berperan sebagai adverb connector kemudian di sini ada ultraviolet radiation yang berperan sebagai sebuah subjek. Nah, karena ada adverb connector di mana fungsi dari adverb connector ini menghubungkan dua klausa dan di sini sudah ada klausa pertama yang terdiri dari subjek dan verb maka di klausa kedua di sini hanya baru terdiri dari sebuah subjek sehingga kita butuh verb agar kalimatnya menjadi lengkap. Nah, dari jawaban A sampai D yang diawali oleh sebuah verb itu cuma jawaban C di mana di sini ada breaks up yang berperan sebagai verb kemudian diikuti oleh oxygen yang berperan sebagai objek kata kerja dari breaks up seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 10 The surrealistic movement in art in the 1920s and 1930s plus blah, blah, blah is picture in the unconscious and often incorporated dreamlike images Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the surrealistic movement yang berperan sebagai sebuah subjek kemudian diikuti oleh verbnya plus Selanjutnya di sini ada is picture yang berperan sebagai verb Nah, karena belum ada subjek untuk verb is picture maka kita membutuhkan sebuah subjek dan nantinya akan ada dua subjek dan ada dua verb sehingga kita butuh yang namanya konektor Nah, dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah konektor itu kan cuma pilihan jawaban C sama jawaban D di mana di sini ada non-konektor berupa kuat Nah, sekarang kita tinggal memilih apakah jawaban C atau D yang tepat Nah, kalau teman-teman perhatikan di pilihan jawaban C di sini ada emphasize yang berperan sebagai sebuah verb Sedangkan di soal sendiri di sini sudah ada verb plus untuk kata kerja the surrealistic movement sehingga pilihan jawaban C ini salah karena nantinya akan ada tiga verb ketika kita masukkan ke kalimat ini sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D di mana di sini ada un-unfasis yang akan berperan sebagai objek dari kata kerja plus dan word sendiri di sini akan berperan sebagai konektor sekaligus subjek untuk kata kerja is picture kemudian kita beralih ke soal nomor 11 today is to measure the weight of a gemstone or the amount of gold for 24 parts of pure gold bla 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 originally the weight of a seed of the carrot tree oke teman-teman bisa abaikan bagian dari mulai today ini sampai ke pure gold dan fokus ke bagian setelah pure gold ini di sini ada bla 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 originally the weight of a seed of the carrot tree kalau teman-teman cermati pada bagian ini belum ada subjek dan verb sehingga kita butuh subjek dan verb untuk melengkapi kalimat ini nah dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah subjek diikuti verbnya itu adalah jawaban yang B di mana di sini ada a carrot yang akan berperan sebagai subjek kemudian diikuti oleh verbnya was oke selanjutnya untuk soal nomor 12 the film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long 1 minute bla 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 gone with the wind oke kalau teman-teman perhatikan di sini ada 2 hal yang dibandingkan yaitu the film Lawrence of Arabia dengan gone with the wind karena ada 2 hal yang dibandingkan maka kita membutuhkan struktur komparasi dari jawaban A sampai D yang terdiri dari bentuk komparasi itu cuma jawaban C sama jawaban D di mana di sini ada bentuk komparasi longer than selanjutnya yang membedakan di sini adalah letak dari kata kerja is di mana di jawaban C is di sini diletakkan sebelum bentuk komparasi longer than sedangkan di jawaban D letak dari is ini yaitu setelah bentuk komparasi longer than nah kalau teman-teman perhatikan setelah komparasi ini bisa diikuti oleh 3 struktur pertama bisa diikuti oleh subjek aja kedua bisa diikuti oleh subjek dan verb dan yang ketiga bisa diikuti oleh verb terlebih dahulu baru subjeknya ini adalah 3 struktur yang ketiganya benar ya tetapi untuk struktur verb dulu baru subjek ini adalah struktur yang lebih formal dalam penulisan bahasa inggris oke nah kalau teman-teman perhatikan gun with the wind di sini berperan sebagai sebuah subjek karena berperan sebagai subjek berarti di sini kita membutuhkan sebuah verb sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D setelah bentuk komparasi longer than di sini diikuti oleh sebuah verb dalam hal ini adalah is kemudian baru diikuti oleh si subjeknya gun with the wind seperti itu ya oke kemudian kita lanjut ke soal nomor 13 the genus aqueous become extinct in North America during the glacial period and it was not reintroduced until bla 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 by dispernate oke teman-teman perhatikan di sini the genus aqueous merupakan sebuah subjek yang kemudian diikuti oleh verbnya became selanjutnya di sini ada koordinat konektor and yang diikuti oleh subjek it dan diikuti oleh verbnya was not reintroduced kemudian di sini ada until yang berperan sebagai adverb konektor dimana kalau ada adverb konektor maka setelahnya harus diikuti subjek dan verb oke kemudian teman-teman perhatikan bahwa di sini ada by yang diikuti oleh objeknya yaitu the spaniard sehingga kalau teman-teman perhatikan by diikuti objek ini menjadi penanda bahwa kalimat itu adalah kalimat fasif sehingga kalau kalimatnya fasif untuk kata kerjanya itu adalah verb be ditambah dengan past participle jadi setelah until ini kita butuh subjek yang diikuti oleh kata kerja bentuk fasif nah kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D di sini tidak ada subjek yang kemudian diikuti verb B dan diikuti pas participle sehingga karena tidak ada bentuk ini berarti bisa dipastikan bahwa klausa adverbnya itu direduksi dikati 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 maka si subjeknya ini dihilangkan kemudian verb B nya juga dihilangkan sehingga hanya tersisa nantinya adalah si adverb konektor ini bersama dengan bentuk fas participle nya aja oke jadi teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang hanya terdiri dari bentuk pas participle itu cuma jawaban yang A dimana di sini ada broad yang merupakan pas participle kemudian diikuti oleh their yang berperan sebagai adverb oke seperti itu selanjutnya untuk soal nomor 14 in bla 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 several particularly line honeycombs with hexagonal what cells stay close together oke teman-teman perhatikan di sini ada in yang berperan sebagai preposisi sehingga karena di sini ada preposisi in maka setelah in ini kita butuh objek preposisi ya selanjutnya di sini ada several particularly line honeycombs yang berperan sebagai sebuah subject dalam bentuk plural nah teman-teman perhatikan di sini preposisi in bersama dengan objek preposisinya nanti akan menjadi sebuah place expression dimana kalau ada place expression maka subject dan verbnya itu bisa dibalik atau tidak dibalik bergantung dari kegunaan si place expression ketika place expression di sini berperan penting di dalam melengkapi kalimat maka struktur subject dan verbnya itu dibalik sedangkan ketika si place expression ini hanya berisi informasi tambahan maka subject dan verbnya tidak dibalik kalau teman-teman perhatikan kalimatnya ini si place expression di sini berperan penting di dalam melengkapi sebuah kalimat sehingga antara struktur subject dan verbnya itu harus dibalik jadi verb dulu baru subject oke jadi di sini sudah ada preposisi in selanjutnya kita butuh objek preposisinya dan kita butuh verb untuk si subject several particularly aligned honeycombs jadi verbnya itu adalah bentuk plural juga agar sesuai dengan si subject yang merupakan subject bentuk plural dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah objek preposisi kemudian diikuti oleh verb dalam bentuk plural itu cuma pilihan jawaban B dimana di sini ada honeybeehive yang akan berperan sebagai objek preposisi kemudian diikuti oleh verbnya R yang akan menjadi tata kerja untuk subject several vertically aligned honeycombs selanjutnya untuk soal nomor 15 the shapes of snow crystals defend largely bla 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 temperature and humidity are oke teman-teman perhatikan di sini ada the shapes yang berperan sebagai sebuah subjek kemudian diikuti oleh verbnya defend dimana verb defend di sini harus diikuti oleh preposisi on sehingga teman-teman bisa perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah preposisi on itu cuma pilihan jawaban B sama pilihan jawaban C selanjutnya yang membedakan di sini untuk pilihan jawaban B di sini ada the height yang akan berperan sebagai sebuah subjek sedangkan di pilihan jawaban C ada how height yang berperan sebagai sebuah konektor nah kalau teman-teman perhatikan di sini ada temperature and humidity yang berperan sebagai sebuah subjek plural yang kemudian diikuti oleh verbnya R yang merupakan verb dalam bentuk plural karena di sini nantinya akan ada dua subjek dan ada dua verb maka kita butuh yang namanya konektor sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang C setelah preposisi on kemudian diikuti oleh konektor how high kemudian setelah itu akan diikuti determiner the selanjutnya kita beralih ke soal nomor 16 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A the price di sini merupakan sebuah noun yang sifatnya spesifik sehingga strukturnya di sini sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B rose to di sini merupakan kata kerja bentuk pasten yang penggunaannya sudah tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada fail yang merupakan kata kerja bentuk pasten oke selanjutnya untuk pilihan jawaban C and then di sini ada sebuah konektor and yang diikuti oleh sebuah adverb then penggunanya di sini juga sudah benar ya kemudian untuk pilihan jawaban D mon di sini strukturnya salah karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada to yang mengindikasikan bentuk noun plural jadi kalau ada to maka harus diikuti oleh sebuah noun dalam bentuk plural sedangkan mon di sini merupakan sebuah noun singular sehingga kita harus ubah menjadi noun dalam bentuk plural dengan menambahkan akhiran S menjadi month agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 16 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D kemudian kita lanjut ke soal nomor 17 most polar seals retreat to open water during the winter but a few types have learned to survive on and under the ice all your own oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A retreat di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural yang penggunaannya sudah benar karena yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah polar seals yang merupakan subjek dalam bentuk plural kemudian untuk pilihan jawaban B a few di sini penggunaannya juga sudah benar karena mengacu pada si non types yang merupakan non dalam bentuk plural selanjutnya untuk pilihan jawaban C learn di sini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada have dimana kalau ada have maka harus diikuti oleh bentuk as participle sehingga learn di sini kita ubah menjadi bentuk as participle artinya yaitu learned agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 17 jawabannya adalah yang C kemudian kita lanjut ke soal nomor 18 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A more than di sini merupakan struktur komparasi yang penggunaannya sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B of all di sini juga penggunaannya sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban C is di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada half yang berperan sebagai subject dimana half di sini merupakan sebuah expression of quantity kalau ada expression of quantity maka verbnya itu harus sesuai dengan objek preposisinya dalam hal ini ada expression of quantity berupa half kemudian dikuti oleh of yang berperan sebagai preposisi setelah itu dikuti oleh objek preposisinya yang berupa all stars mana kalau teman-teman perhatikan all stars di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural sehingga verb yang digunakan harus sesuai dengan objek preposisinya yaitu verb dalam bentuk plural jadi is ini harusnya kita ubah menjadi verb dalam bentuk plural yaitu are agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 18 jawabannya adalah yang C kemudian untuk soal nomor 19 the harpsichord is the most complex and most large of all the plug keyboard instruments oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A D di sini penggunaannya sudah tepat karena kalau teman-teman cermati di sini ada sebuah preposisi of yang mengindikasikan bentuk superlatif sehingga penggunaan determiner D di sini sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B most complex di sini juga penggunaannya sudah tepat karena kalau bentuk superlatif setelah determiner D diikuti oleh most dan diikuti adjective complex selanjutnya untuk pilihan jawaban C most large di sini strukturnya salah karena kalau teman-teman perhatikan large di sini merupakan sebuah adjective pendek sehingga kita tidak memerlukan most most ini kita coret dan large di sini kita tambahkan akhiran st menjadi largest oke jadi untuk soal nomor 19 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C kemudian kita lanjut ke soal nomor 20 United States Forces won the city of Lost Angels in 1847 during the Mexican War and gained all of California in the same your oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A United States di sini berperan sebagai adjective yang penggunaannya sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban B forces di sini berperan sebagai sebuah non dalam bentuk plural yang penggunaannya juga sudah tepat karena di sini kalau teman-teman perhatikan strukturnya adjective terlebih dahulu diikuti oleh non yak dimana si adjective United States di sini menggambarkan non nya forces oke kemudian untuk pilihan jawaban C during di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya juga sudah benar selanjutnya untuk pilihan jawaban D gain di sini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kunci berupa one yang merupakan kata kerja bentuk past tense sehingga gain di sini harusnya kita ubah menjadi kata kerja bentuk past tense yaitu gain agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 20 jawabannya adalah yang D kemudian kita lanjut ke soal nomor 21 during fermentation complex carbohydrates are converted to another chemicals by the action of enzymes produced by mulch yeast or bacteria oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A during di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B are converted di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk pasif atau kata kerja pasif dimana penggunaannya di sini juga sudah tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada complex carbohydrate yang berperan sebagai subject dan kalau teman-teman cermati konteks kalimatnya si subject ini menerima tindakan kalau kita terjemahkan karbohidrat kompleks dikonversi atau diubah jadi struktur kata kerja pasif di sini sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban C another di sini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada chemicals yang merupakan non dalam bentuk plural dimana kalau nonnya plural maka si adjective ini harusnya kita ubah menjadi other jadi another ini kita ubah menjadi other dimana kalau another ini hanya bisa digunakan untuk non dalam bentuk singular dan umum sedangkan untuk other ini bisa digunakan untuk semua kasus ya baik 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 itu non singular plural umum ataupun khusus jadi untuk soal nomor 21 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C another di sini harusnya kita ubah menjadi other agar struktur kalimatnya menjadi benar kemudian kita lanjut ke soal nomor 22 the surface of Mars is very complex and consists of a mixture of the desert radars volcanoes and mountains oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A complex di sini merupakan sebuah adjective yang penggunakannya sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban B consists of di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang strukturnya juga sudah tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada is yang merupakan verb dalam bentuk singular sehingga setelah konektor n di sini diikuti oleh bentuk kata kerja singular juga kemudian untuk pilihan jawaban C plat desert di sini ada adjective flat yang diikuti oleh non plural desert di mana si adjective flat di sini menggambarkan nonnya jadi struktur D jawaban C juga sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban D montines di sini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah koordinat konektor N di mana kalau ada koordinat konektor maka struktur sebelum dan sesudahnya ini harus sama artinya ketika sebelum konektor N di sini ada desert craters dan volcanoes yang merupakan non dalam bentuk plural maka sesudah koordinat konektor N juga harus diikuti oleh non dalam bentuk plural sehingga adjective montines ini kita ubah menjadi non dalam bentuk plural yaitu montines agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 22 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D kemudian kita lanjut ke soal nomor 23 hardwood comes from bread leaf desi just freeze those that lose their sleeves in winter oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A comes from disini merupakan sebuah kata kerja singular yang strukturnya sudah tepat karena sesuai dengan si subjeknya hardwood yang merupakan subjek dalam bentuk singular selanjutnya untuk pilihan jawaban B desiduous ini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya sudah tepat karena si adjective desiduous ini menggambarkan si nonnya trees kemudian untuk pilihan jawaban C dos dead disini ada dos yang merupakan sebuah pronoun plural yang penggunaannya sudah tepat karena mengacu pada si desiduous trees dan kemudian dikuti dengan dead yang berperan sebagai konektor sekaligus subject untuk kata kerja loose oke kemudian untuk pilihan jawaban D theirs disini merupakan sebuah possessive pronoun yang penggunaannya kurang tepat karena kalau possessive pronoun ini tidak bisa diikuti oleh noun seharusnya agar bisa diikuti oleh sebuah noun dalam ini adalah lips yang merupakan noun dalam bentuk plural kita membutuhkan sebuah possessive adjective dimana possessive adjective dari theirs ini adalah theirs oke sehingga untuk soal nomor 23 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D kemudian kita lanjut ke soal nomor 24 the Washington quarter was first winning by the US government in 1932 on the 200th anniversary of George Washington's birth oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A quarter disini merupakan sebuah non yang penggunaannya sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban B first disini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya juga sudah tepat selan selan selanjutnya untuk pilihan jawaban C minting disini merupakan sebuah bentuk present participle yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman cermati disini ada by yang diikuti oleh the US government yang berperan sebagai object dimana kalau ada keterangan by diikuti object maka mengindikasikan bentuk kalimat facip sehingga kita membutuhkan kata kerja bentuk facip sehingga setelah was disini harusnya diikuti oleh bentuk past participle bukan present participle jadi person participle minting ini kita ubah menjadi bentuk past participle yaitu minted sehingga nanti was diikuti dengan past participle minted akan menjadi kata kerja bentuk pasif jadi untuk soal nomor 24 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C kemudian kita lanjut ke soal nomor 25 semorset mogam spesna novel of human bondage is a personally fictionalized account of a unhappy youth oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A best noun disini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya sudah benar karena menggambarkan si noun nya novel nah perlu teman-teman ketahui bahwa disini ada dua adjective yaitu adjective test dan noun sehingga kalau ada dua adjective disini maka dihubungkan oleh sebuah tanda penghubung seperti ini ya kemudian untuk pilihan jawaban B personally ini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya juga sudah benar karena si adverb personally ini menggambarkan si adjective fictionalized selanjutnya untuk pilihan jawaban C of E disini strukturnya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada unhappy yang diawali oleh huruf U dimana terkait perbedaan artikel E dan N yang perlu teman-teman ketahui kalau untuk artikel E ini digunakan di depan noun yang huruf awalnya berupa konsonan sedangkan untuk artikel N digunakan di depan noun yang huruf awalnya berupa huruf vokal nah karena disini unhappy ini dimulai dari huruf U yang merupakan huruf vokal maka yang kita butuhkan adalah artikel N bukan artikel E sehingga untuk soal nomor 25 struktur yang salah terdapat pada jawaban C nah mengenai aturan ini ada dua pengecualian yang perlu teman-teman ketahui yang pertama yang pertama adalah ketika huruf U dibaca Y misalnya adalah usual maka yang kita gunakan adalah artikel E sedangkan yang kedua adalah ketika huruf H tidak dibaca misalkan honor maka yang kita gunakan adalah artikel N nah ini adalah dua pengecualian terkait penggunaan artikel E dan artikel N yang perlu teman-teman pahami kemudian kita lanjut ke soal nomor 26 The Congressional Medal of Honor Institute at the height of the Civil War is today a highest decoration for calentry in the United States oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A height disini merupakan sebuah noun yang penggunaannya sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B E disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada highest yang merupakan bentuk superlatif sehingga kalau ada bentuk superlatif maka kita perlu menggunakan determiner D oke jadi artikel E ini kita ganti menjadi determiner D agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 26 jawabannya adalah yang B kemudian untuk soal nomor 27 high blood pressure results from either an increased output of blood from the heart and an increased resistance to its flow through tiny branches of the arteries oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A results from disini merupakan sebuah verb yang strukturnya sudah tepat karena sesuai dengan si subjeknya high blood pressure oke kemudian untuk pilihan jawaban B increase disini merupakan sebuah adjective berakhiran ED yang mengindikasikan bahwa si nounnya ini menerima tindakan ya dimana penggunaan increase disini sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban C N disini merupakan sebuah koordinat konektor yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada either nah teman-teman perlu perhatikan terkait dengan konjungsi berpasangan dimana either disini selalu berpasangan dengan or oke jadi N disini harusnya kita ubah menjadi or agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 27 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C kemudian kita lanjut ke soal nomor 28 when the US government's library was born by the British in 1814 former president Thomas Jefferson donated 6,487 of their own books to start the present day library of Congress ok teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A government disini penggunaannya sudah tepat dimana disini ada non government yang dikuti oleh tanda apostrop kemudian dikuti S dan kemudian kalau teman-teman perhatikan disini ada library yang merupakan sebuah non jadi kalau teman-teman perhatikan artinya disini adalah si perpustakaan kepunyaannya pemerintah Amerika jadi tanda apostrop diikuti S ini menandakan kepemilikan kemudian untuk pilihan jawaban B burnt by disini ada bentuk past participle burnt yang diikuti oleh reposisi by dimana penggunaannya sudah tepat karena disini mengindikasikan bentuk kata kerja facet was diikuti bentuk past participle kemudian disini ada preposisi by yang diikuti oleh objeknya the predis selanjutnya untuk pilihan jawaban C former disini merupakan sebuah noun yang mengacu pada kata orang atau person dimana penggunaannya juga sudah tepat karena si former ini mengacu pada si presiden Thomas Jefferson kemudian untuk pilihan jawaban D their disini merupakan sebuah possessive adjective yang penggunaannya kurang tepat karena their disini menggantikan si presiden Thomas Jefferson yang merupakan bentuk tunggal atau non singular sehingga their disini harusnya kita ubah menjadi possessive adjective yang mengacu pada noun dalam bentuk singular yaitu his his disini mengacu pada dia laki-laki karena presiden Thomas Jefferson ini merupakan laki-laki sehingga untuk soal nomor 28 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D their disini harusnya kita ubah menjadi his agar struktur kalimatnya menjadi benar selanjutnya untuk soal nomor 29 James A. Garfield has become the 20th president of the United States in 1881 and was assassinated later in that year oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A has become disini merupakan kata kerja bentuk person perfect yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman cermati disini ada time expression in 1881 yang merujuk pada bentuk past 10 serta disini juga ada kata kunci was yang merupakan kata kerja bentuk past 10 jadi has become disini harusnya kita ubah menjadi kata kerja bentuk past 10 yaitu became agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 29 jawabannya adalah yang A kemudian untuk soal nomor 30 membahas poisonous applicant snakes get come from the same family as cobras possess an extreme potent penum oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A poisonous ini merupakan sebuah adjektif yang penggunanya sudah tepat karena menggambarkan nounnya African snakes kemudian untuk pilihan jawaban B come from disini merupakan verb dalam bentuk plural yang penggunakannya sudah tepat karena merujuk pada African snakes yang merupakan noun dalam bentuk plural oke kemudian untuk pilihan jawaban C S disini berperan sebagai preposisi yang penggunaannya juga sudah benar selanjutnya untuk pilihan jawaban D extreme disini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada poten yang berperan sebagai adjektif diikuti oleh nounnya penom dimana karena disini sudah ada adjektif maka disini kita butuh sebuah adverb yang menggambarkan adjektif poten sehingga extreme disini kita ubah menjadi adverb nya yaitu extremely agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 30 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D kemudian untuk soal nomor 31 not until the discovery of lotus moon current was many of the characteristics of the planet Pluto evident oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A the discovery ini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai objek dari preposisi until jadi penggunaannya disini sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B current was disini strukturnya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah many of the characteristics yang merupakan subjek dalam bentuk plural nah kalau teman-teman cermati disini ada sebuah negative expression berupa not dimana kalau ada negative expression maka perlu diperhatikan struktur subjek dan verbnya itu harus dibalik jadi setelah negative expression itu diikuti verb terlebih dahulu baru subjeknya sehingga disini setelah current diikuti oleh verbnya kemudian diikuti oleh si subjek dimana subjeknya itu merupakan bentuk plural karena disini ada karakteristik sehingga penggunaan verb was disini kurang tepat seharusnya kita ubah menjadi word yaitu merupakan verb dalam bentuk plural agar strukturnya sesuai dengan si subjeknya yang merupakan bentuk plural jadi untuk soal nomor 31 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B was disini harus kita ubah menjadi word agar struktur kalimatnya menjadi benar kemudian kita lanjut ke soal nomor 32 scorpions which are normally long have developed a process mating ritual because they are not immune to their own poison oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A normally disini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban B long disini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan adjective long disini harus diikuti oleh sebuah non sedangkan yang kita butuhkan disini adalah sebuah predicate adjective yang berada setelah linking verb yaitu are ini adalah linking verb ya sehingga long disini kita ubah menjadi predicate adjective berupa long dimana long ini dia tidak diikuti oleh sebuah non karena long disini sifatnya dia berdiri sendiri oke jadi untuk soal nomor 32 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B long disini harusnya kita ubah menjadi predicate adjective berupa long kemudian kita lanjut ke soal nomor 33 the diameter of the sun is more than 100 times greater than the earth oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A penggunaan more than disini sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B times disini merupakan dalam bentuk plural yang penggunaannya juga sudah tepat karena disini ada 100 sehingga mengacu pada bentuk plural kemudian untuk pilihan jawaban C greater disini merupakan bentuk komparasi yang penggunaannya juga sudah tepat karena ada dua hal yang dibandingkan disini yaitu diameter dari matahari dengan diameter dari bumi selanjutnya untuk pilihan jawaban D disini kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan untuk bentuk komparasi maka harus dipastikan bahwa struktur sebelum dan sesudahnya ini harus sama atau paralel sehingga disini harusnya kita ubah menjadi depth of the dimana depth disini mengacu pada diameter sehingga nanti strukturnya menjadi paralel jadi untuk soal nomor 33 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D disini harusnya kita ubah menjadi depth of the kemudian kita lanjut ke soal nomor 34 in the mid 80th century American Russian and Canadian hunters on the Pacific coast of North America annihilated almost the sea order in order to collect the belt oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A mid 80s disini penggunanya sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B on the disini ada preposisi on yang kemudian diikuti oleh determiner de yang merujuk pada non dalam bentuk specific yaitu specific cost dimana penggunaannya disini sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban C annihilated almost disini ada verb annihilated yang kemudian diikuti oleh adverbnya almost dimana penggunaannya atau strukturnya disini kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada the sea order yang berperan sebagai sebuah objek nah perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah adverb itu tidak bisa berada diantara verb dan objeknya jadi verb adverb objek ini posisinya tidak diizinkan oke sehingga kita harus ubah posisinya adverb terlebih dahulu baru verbnya kemudian baru objek agar strukturnya menjadi benar sehingga ini kita ubah posisinya menjadi almost annihilated kayak gitu jadi untuk soal nomor 34 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C selanjutnya kita beralih ke soal nomor 35 but who shot and killed billy the kid on july 14 1881 later did his living as a texas ranger oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A shot and killed disini merupakan kata kerja bentuk past 10 yang penggunanya udah benar karena kalau teman-teman perhatikan disini ada time expiration berupa on July 14, 1881 yang merupakan time expiration yang mengindikasikan bentuk past 10. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban B, letter disini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya juga sudah tepat. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban C, did disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya yang kita butuhkan disini adalah map ya, bukan did. Jadi untuk soal nomor 35, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 36. Paul Ripere was the son of a prince immigration named Apollos Ripere who later began calling himself Ripere to make him name easier for Americans to pronounce. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, immigration disini merupakan sebuah noun yang mengacu pada kata benda atau thing di mana penggunaannya disini kurang tepat karena si immigration ini mengacu pada Apollos Ripere yang merupakan sebuah person atau noun dalam bentuk person ya. Sehingga immigration disini harusnya kita ubah menjadi noun dalam bentuk person yaitu immigrant. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Jadi untuk soal nomor 36, jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 37. Safety glass atau van glass seat is six times stronger than unreading glass. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, safety glass disini merupakan sebuah uncountable noun. Sehingga kita tidak perlu menambahkan artikel disini ya, untuk uncountable noun yang sifatnya umum. Kemudian untuk pilihan jawaban B, tovent disini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya juga sudah benar karena adjective tovent disini menggambarkan nounnya glass seat. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, time stronger ini merupakan bentuk komparasi yang penggunaannya juga sudah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban D, unreading disini merupakan sebuah adjective berakhiran ing yang menandakan bahwa si nounnya ini melakukan tindakan. Di mana penggunaan adjective unreading disini kurang tepat, seharusnya kita ubah menjadi adjective berakhiran ED yang mengindikasikan bahwa si nounnya ini dilakukan tindakan atau menerima tindakan. Oke, jadi unreading ini kita ubah menjadi adjective bentuk ED yaitu untreaded. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga kalau kita terjemahkan nantinya menjadi kaca yang tidak terawat, kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor 37, jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 38. The box club is search of the drug digital list which is used to treat heart disease. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, search disini merupakan sebuah noun yang strukturnya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan, search disini merupakan sebuah noun yang sifatnya spesifik. Sehingga kita perlu menambahkan artikel D disini, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, jadi search ini harusnya kita tambahkan artikel D menjadi D search. Sehingga untuk soal nomor 38, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 39. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, fungus disini merupakan sebuah noun dalam bentuk singular yang berperan sebagai subject singular. Dimana penggunaannya disini kurang tepat, karena kalau teman-teman perhatikan, yang menjadi verb dari kalimat ini adalah cause, create, yang merupakan verb dalam bentuk plural. Oke, sehingga si subjectnya ini harus merupakan subject plural juga. Jadi fungus disini kita ubah menjadi noun dalam bentuk pluralnya, yaitu fungi. Oke, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 39, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 40. Rifle leaders during the American Civil War, Abraham Lincoln and Jefferson Davis both held Kentucky. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, rifle disini merupakan sebuah adjective yang penggunakannya sudah benar karena menggambar kanonnya leaders. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, during disini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya juga sudah tepat. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, both disini berperan sebagai pronoun yang penggunaannya juga sudah tepat karena merujuk pada Abraham Lincoln dan Jefferson Davis. Selanjutnya untuk pilihan jawaban D, help disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman cermati ada bagian yang hilang berupa preposisi, seharusnya help disini kita tambahkan preposisi from menjadi help from. Agar struktur kalimatnya menjadi benar karena disini ada kata tempat berupa Kentucky. Sehingga kita harus menambahkan preposisi from disini sebelum si noun Kentucky. Oke, jadi untuk soal nomor 40, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Nah demikian terkait pembahasan soal-soal tipe structure and written expression yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.